teman-teman yang membutuhkan cemplai ini silahkan ya ngedapet jantannya satu 3.800.000 Ustaz pengen ngeliat pakanya apa aja ini Kang? wah tutulan onggok apa kepriwek? pengen ngeliat aja geser sedikit mas gambar-gambar oh ternyata nyampe sana kandangnya jauh banget ini sebetulnya dua kali dua kali ya tapi yang pertama mati yang mendem gumpan pedus Kang? iya gila wangi teman-teman jadi beliau nya Kang Jumadi sama Kang Agus ini apa namanya ini saling-saling berhubungan jadi dia pinter sama pinter wangi banget teman-teman ini ke daun apa baik Kang? godong apa baik? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel Selamat Gondang TV ya kali ini kami sedang berada di daerah Gombong atau mana ini? nanti kita tanyakan langsung sama rekan kita mas Agus ya mas Agus CS ya beliau nya juga asli dari Purworejo dan sekarang tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen bagian Barat ya ini beliau nya Kang Agus Kang Assalamualaikum sehat Kang Assalamualaikum salam sehat alhamdulillah ngagam niki Kang ngagam niki anu Kang saya perkenalkan jenis sampah nasi ini siapa Kang? Agus Supriyadi Agus Supriyadi asli dari? Purworejo Pituruh Purworejo Pituruh Pituruhnya Punti Kang? Pituruhnya desanya Kendal Rejo Kecamatan Kecamatan Pituruh Kecamatan Pituruh Kecamatan Pituruh lana alamat sini ini tempatnya mana ini Kang? Desa Patamon Desa Patamon RT2 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 RW3 RT2 ppt RT2 RT1 RT1 RT2 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 RT3 RT3 RT1 RT1 RT2 RT1 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 RT2 hamilan dari tempat saya ya Iya teman-teman penonton setelah selamat kondang TV nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Agus karena beliau nya itu dulu dulu juga ngambil pejantan yang gede dari saya Mas iya ngambil pejantan dari saya terus beliau nya Alhamdulillah karena pinter ngerosing ya jadi enggak ada kata-kata kambingnya enggak beranak semua kambing yang disini beranak ya Kang Alhamdulillah Alhamdulillah beranak dan cempe-cempenya selalu apa jenisnya setiap musim simpanin 9 bulan sekali selalu habis laku ya kan Alhamdulillah ini anak-anaknya ini ada juga di sana ya kalau yang ini ada saat ada satu ya semua deh semua ini cuman ini yang satu ini satu ya jadi dompetin ini nggak dikeluarinnya dompet-dompetin nanti temen-temen bisa menghubungi nomornya Kang Agus atau masih apa jadi untuk alamat tepatnya ini desanya partemon RT2 RT3 RT2 RW3 kecamatannya ikut gombong 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 pak teman-teman mas kameramen boleh melihat atau mencermati kambing satu persatu ya coba mas kameramen ini satu ya yang dulu induknya hamilan dari tempat saya ini nyunong tapi ekonomisannya cuma kayak gini dadanya tumbuh buat belajar pola warnanya juga oke ya Kang Agus ya lumayan alhamdulillah bulunya di belakang juga tumbuh direwos juga di bagian punggung juga tumbuh ini lumayan lumayan bagus ini tapi ini tetep mau dipelihara ya Kang mau dikembang biarkan terus ya ya terus jadi ngejualnya tetep sampai cempet-cempetnya ya Kang iya cempet-cempetnya wih ini rewosnya kok bagus banget ya tuh rewosnya woi cuman nggak pernah mandi nggak pernah mandi nggak apa-apa yang penting sehat kambingnya Iya memang sebenarnya kalau perawatan yang maksimal memang harus dimandikan dijemur dimandikan dijemur seminggu berapa kali atau mungkin lantainya kurang-kurang lebar lubang lantainya enggak Kang iya iya pengaruh juga ya pengaruh Coba nanti kita lihat lantai-lantainya juga kamarnya ah tuh biar kelihatan ekornya sama rewosnya ini nek umpamanya ada tetangga yang mau ngawinkan boleh kang boleh asal kambingnya sejenis ya Kang ya kalau sekarangnya sejenis lah kalau enggak boleh sembaran enggak boleh sembaran emat-emat ya Kang iya emat-emat nah ini ini lumayan ini karena darian hasil ternak sendiri yang ini nek kalau yang sebelahnya ini yang beli dulu usia berapa Kang sekitar 6-7 bulan 6 bulan ya dulu ya itu dulu sampai berapa pas ngambilkan 383 juta 800 usia 6 bulannya berarti sampai nanti kena umpamanya usia 6 bulan dibeli tiga setengah boleh ya sama tetangga gitu loh kalau yang mau beli belajar gitu tiga setengah atau bahkan tiga juta mungkin bisa jual juga ini iyalah karena pengen-pengen sama-sama lah iya sama belajar barang ini tulangannya bako-bako ya Alhamdulillah nih ini umpamanya ini umpamanya orang yang seneng yang beli 38 ada yang mau Kang Agusta badai ini umpamak kira-kira gimana Kang belum lah belum ya mau dikembangkan ya masalahnya karena indukannya emang dan lumayan ada 10 atau berapa ini 11 kalau nggak salah jadi kan daripada keteter nanti kalau pas musim kawin repot jadi ini Kang Agus juga pintar cara nyarinya pola warna ya jadi yang kepalanya kempleng-kempleng juga nek yang sebelah yang beli olnenan itu sampai dada warna hitamnya tapi nek hasil ternak sendiri ini hanya nyampe leher ke belakang dikit ya di depan dada yang ini warnanya yang itu kan ngalung yang ini depan dada ini yang depan dada yang ini mas ah ini ya calon monster di daerah gombong ini ya ini warnanya sampai depan dada hitamnya ya yang ini mas ya kalau yang itu nyampe dada ini ini umpamanya ngawinkan ongkosnya berapa Kang Saman 200-200 ya memang seperti itu jadi ada yang ngawinkan ngasih 200 buat beli pakan ya iya buat kontak ganti itulah buat putaran lah beli pakan kotor-kotor aja juga banyak yang pesennya mas ya banyak yang mesen kalau kemarin banyak yang nyari kemarin yang nyari kalau sekarang belum ada kemarin ya iya setok ada itu banyak ada 20 karung kayaknya itu 20 sementirinya ada 20 karung ini sekarang tapi naik musim kemarau itu banyak sekali terutama juragan jenitri juragan jenitri terutama ini ngomong-ngomong apa namanya kepengen ngeliat pakannya apa aja ini kan buah sebabnya cuman sebatas rumput ini rumput cembarangan nih wawis ora-ora gemagusan pak kan ini cukup rumput biasa rumput tanah ya Kang ya iya wis penting rumput tanah bisa panen waw ini bar nyapi kabe bar nyapi kabe kalau ini udah perkawinan yang ini yang itu bar nyapi kalau ini masih kadang-kadang nyusu masih inget kan nyusuin anaknya ya Pak kane seorang macem-macem gaming rumput tanah ya Kak iya seketemunya lah seketemunya yang penting hasil penting iya iya ini ukuran kandangnya berapa kan kok anu banget ya kalau nggak salah 90 kesanannya lebar lebar 90 190 kedepan kesininya kalau kesana kalau nggak salah 190 kesininya lah semeters perapat Oh jadi nyampingnya semeter seperempat terus ke belakangnya 90-90 eh 2 meter kurang 10 cm kurang lebih Oh kita lihat ini kamar-kamarnya itu pejantan itu ya kan ya jadi kamarnya kayak gini lubangnya ini kurang-kurang sedikit ya Kang ya karena kemarin yang lama remuk remuk ya yang lama ya jadi memang kalau untuk pejantan memang harus-harus di apa namanya kokoh harus bakoh kokoh jadi tidak cepat rusak ini kecil-kecil kayak gini dantem pindu yang dungkar Kang belum-belum bisa ganti bos ya ya siapa tahun sepatu saat sekarang apa adanya lah belajar ya ini mempunyai ada teman ada rekan yang main berkunjung ke sini mau ke pengen ngobrol-ngobrol sama Kang Kang Agus boleh ya iya boleh sering-sering lah khususnya di wilayah-wilayah bagian Gombong ke Barat juga bisa karena yang di wilayah Timur biasanya masih kelarinya ke Jawa Timur hahaha soalnya ini daerah Kulon ya maksudnya ke Sekulon Purworejo maksud deh jadi ini beliwanya Pak Agus atau Kang Agus asli dari Purworejo bagian Kecamatan Pituruh dan mungkin dia nikah sama orang sini atau gimana tinggalnya di sini sekarang ya Kang iya nah jadi ke pengen buka ternak di daerah Kabupaten Kebumen ternyata sudah berkembang Coba Mas Kameramen boleh dilihat itu yang sebelah-sebelah-sebelah sana nah pakane Ming rumput-rumputnya nih ya Kang iya utamalah ini berarti umpamanya ada petani-petani dari sini kepengen belajar kesampaian gampang cukup gajah doyan gajah doyan-odot doyan doyan singora doyan apa ya sepet-sepet Oh enggak ada sepet enggak punya pohon kelapa sih anu kulit-kulit kelapa doyan belum pernah pernah tapi mungkin kulit kelapa sawit ya mungkin doyan yang sudah diselip dari Kalimantan mungkin doyan ya doyan itu kalau nek libali-bali mbak kotoran dari kedelek mungkin bisa biasa dikasih udah pernah nyoba mau tapi enggak kuat enggak kuat parangnya enggak ada ya besok kemarau ada coba kita lihat sebelah sana dari sini aja enggak usah kesana kita pengen lihat aja geser sedikit Mas Kameramen uh ternyata nyampe bikin letter U gimana Kang kandangnya kita rehab dibikin dibuat letter U kesana Kang di tengah-tengahnya ini buat lari-lari ya Kang Jumatia iya kalau nggak ada kolomnya sebetulnya bagus tapi untuk nguruknya belum ke sana Ruki ini Kang separuh aja Kang jadi malam justru lubang buat wadah serintil kita lubangin dua meter biar lebih enak Kang iya belum belum kepikiran pos masalah disini juga terlalu deket dengan tempat ibadah jumlah Oh mushollah yang sebelahnya mushollah apa sampai ngimaminan mushollah mas kameramen kembali lagi ya kita kita lihat ini yang sebelahnya juga ini ukuran pejantan ini sama sama ya Kang lebarnya Oh belum-belum pengen roh bahkan iya belum lah belum pengen roh bayar kalau pengen-pengen di roh bayar biar bagus kemungkinan tadinya kan yang sebelah sana untuk pejantan tapi berhubung kurang tinggi kita rubah tempatnya dulu semen tahun ini beranak berapa kali kalau ini sebetulnya udah dua kali dua kali pertama mati ini kepala-kepala kayak gini biasanya mengeluarkan bagus ya Alhamdulillah lumayanlah lumayan ya kira-kira ini kedepan sampai kapan mau dibongkar biar teman-teman seluruh peternak nanti berkunjung ke sini ngerewangi lah ya Mas kameramen ya enggak ngerewangi belum belum ngerewangi macet soalnya lebih mengutamakan untuk anak sekolah dulu lah Oh ya anaknya si kuliah jebul ya baru SMA jadikan kebutuhannya lebih darurat yang penting ini sementara ya masih bisa berjalan aja lah orang ke jebulin karena kena tong-tong apakah ada apa itu pakaan silase ia pakai silase waduh berarti orang keleiru orang keliwat ke dolan karo bocah karang anjar ke jengekang Jumati aku ngeleng Siji Kang Oh ini yang ini urutannya yang ini urut Kang ini ini ya ini ya di buka mau benti Kang habis ini kan kalau untuk penghematan karena menghemat bener-bener pakan lagi ini untuk satu hari ini kalau sore hijauan nah ini ini silase wangi teman-teman jadi beliunya Kang Jumati sama Kang Agus ini apa namanya ini ini saling-saling berhubungan jadi dia pintar sama pintar wangi banget teman-teman ini ke daun apa baik yang godong apa baik ini pokoknya budin karet budin karet in pakcong-pakcong budin karet kan mendem-mendem gumpan peduskan makanya kita bisa belajar nyongkang Iya kan setelahnya ya Alhamdulillah dibikin silase iya 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 cari amannya aja lah yuk ke godong apa kita banget kayak kuping medus ke godong apa Kang pakcong-pakcong ya kuping medus guys iya dawe banget ya kuping medus ini apa Pak Cong ya ini apa ini di Govera ini di Govera kali Andra kolakale lah ya campur-campur ya Kang ya ini kumpamannya yang pesan ke setong kita tidak rekan nih Kang aduh belum pernah lalu di satu sisi kita juga masih kekurangan pakan kurang-kurangan pakan ya iya sampai melayani ke anu nyong butuh pakan jujoki Kang sekilo rong ewe tekan gongku kan nyong ngepenginkan ningsing kaya kilo aja salah ya biasanya penonton setia selamat kondang TV kemung ngomong pakan-pakan-pakan jebul apa kayu jerone kayu aduh ikan godong daun untuk kayu ya bisa seperti ini ini lagi belajar jangan salah ini daun biasanya itu pohonnya saya beli tuh kadang-kadang kasihan lah jadi kita campur kasihan jangan kebanyakan pohon silahkan ditutup kembali oh iya biar enggak basi ah jadi temen-temen penonton setia selamat kondang TV ternyata ini rekan-rekannya atau mitranya Mas Jumati atau Jumri itu banyak sekali sekarang ya hahaha aduh eh eh oke temen ngumpul temen ngumpul ya kek-kek nambah maning kalau itu baru bikin tadi siang tuti dua sampai pakai chopper nggak ini yang itu pakai chopper chopper ya iya nah ini apakah ini kan itu onggok onggok ya Wow sampai maksudnya tutulan onggok kepriwek beli beli ya Iya buat pakan tambahan pakan tambahan dikit-dikit lah menghemat ya next se-anuh bireke se-kantong kalau se-kantong 40-40 ribu ambil ke tempat sana diantrin sampai sini iya alhamdulillah diantrin ah ah oke kira-kira umpamanya ini ada bakul onggoknya apakah ini harus ngomong nah arep ngerewangnya dolap arep kepriwek mengenah iya kalau ada yang pesen ya kita sampaikan kepada temen oh iya disampaikan nanti ya disampaikan kalau mau diambil di sini ya kita nanti kita apa sampaikan kepada terus namanya juga lupa sih temennya itu namanya Margo batire Kang Jumatiknya orang-orang Pak Tia kenal batire Kang Jumatik ya ini kan main-main kalau benar-benar oke jadi temen-temen penonton sudah sampai kondang TV di sini pakanya ini hijauan segar tapi rumput tanah ini untuk silasenya itu ada daunan yang di atas pohon ya kayak daun singkong karet kayak gitu ya mas ya iya betul-betul itu apa itu? itu singkong karet oh jauh itu ada alpukat jadi kayak singkong karet ya iya singkong karet kayak di mana orang mendam kan? orang nyudanya apa? kalau istilahnya kita juga punya pengalaman dulu cempe itu beresiko jadi cari amannya lah silasih iya buat pengalaman pernah pengalaman lah iya temen-temen penonton sudah sampai kondang TV jadi di sini ternyata sudah mempunyai pejantan seperti ini mas iya mas nah rewosnya juga panjang kepalanya juga kita tidak perlu beli yang mahal-mahal karena apa? biasanya peternak itu nyarinya yang sedang setelah mengeluarkan bagus biasanya pedusnya ngergani dewek ya Kang ya iya orang mawi dewek jaluk senai jaluk senai pedusnya malah si ngergani dewek ini cempe ini ini namanya orang pemula yang penting bisa berkembang biak dulu lah sambil belajar iya pemula ini seurungnya covid tekan sih iya kan ini pemula mandan suwe itu iya sejarah yang aneh 2 tahun lah 2 tahun setenganan iya temen-temen penonton sudah sampai kondang TV nanti bisa menghubungi Kang Agus di nomernya Kang Agus nomernya berapa ya? lupa gue kalau ini nomernya lagi kereset semua ilang semua ilang semua jadi sementara belum punya nomernya sementara nanti kita kasih nomernya admin kita iya boleh tambah temen nanti mas kameramen boleh melihat di cempe bagian sana yang mau dipanen mas kita disini mas kameramen kesana boleh melihat anu di apa di sebelah sana cempe yang mau dipanen nah ini hasil panen cempe punya Kang Agus ya iya itu hasil panen yang pejantan ini gelombong pertama nah ini ada nanti yang membutuhkan cempe-cempe ini bisa menghubungi Kang Jumadi atau Kang Agus ya eh nomernya WA nya Kang Agus lagi nggak itu jadi bisa menghubungi Kang Jumadi ini nomernya anu cempe-cempe nya ini ya ini dipanen ya Kang Agus ya iya insya Allah itu cuma ditinggalin satu kalau emang ada yang ekonomian lah ini ini apa ini mas? kalau ini bahan jantan ya bahannya iya ini kalau ada yang butuh boleh nggak Kang? iya boleh lah kalau ini katanya anak rencong anak rencong ini rencong dari? Kali Gesing Kali Gesing Kali Gesing punya mas Agus ya WA itu dulu berarti besok umpamanya ada yang butuh anak rencong dijual gitu iya boleh buat ngurang-ngurangin pakan ngurang-ngurangin pakan ya bukan ayang perempuan cewek perempuan cewek oh berarti ini yang mau dikembangkan iya itu rencananya nah ini ada daroh dua mas coba mas lihat darohnya dua katanya kan dulu adik kepingin biara ya oke oke ini yang dikembangkan ya iya rencananya ini ini rencana mau dikembangkan mau dikembang biarkan Nek yang dipanen cemple-cemple itu kalau yang sini satu pelan-pelan mas kameramen pelan-pelan ke atas biar kelihatan tuh nah biar kelihatan ini yang dipanen ya iya itu yang satu cuman yang ditahan iya yang kepala hitam nanti jadi temen-temen yang membutuhkan cemple ini silahkan ya udah dapet jantanya satu untuk harga nanti bisa capri ya mas ya iya bisalah cuman lagi sama-sama belajar iya berhubung waktunya sudah sore kita juga disini hanya ngabuburit menuju atau menunggu mahrib ya karena di bulan suci romadon ini kita kalau nggak ada acara waktunya kita tunggu-tunggu kok lama gitu nggak mahrib-mahrib nggak sore-sore sehingga kita itu berkunjung ke teman-teman ya atau ke rekan peternak dan kita nunggu-nunggu mahrib ya Kang Agus ya iya betul-betul oke gitu aja teman-teman penonton Setia Samet Kuntang TV jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga bunyikan lonceng dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk semua penonton Setia Samet Kuntang TV juga bermanfaat bagi para peternak se-Indonesia dan satu lagi bagi pemudik-pemudik baik dari sana-sana-sana ataupun TKW hati-hati di jalan banyak sekali kejahatan ingat kejahatan bukan karena niat pelakunya ya dan juga satu lagi dandani rem-rem kendaraan kalian dandani kendaraan motor kalian benerin dulu rem-remnya ya jadi tidak menimbulkan musibah atau kecelakaan gitu aja ya Kang Agus iya ada yang mau disampaikan Kang Agus oh nggak ada lah oh yang bener jauh lah oke salam aja lah buat temen ngarit oke sukses selalu untuk semua para peternak di Indonesia dan juga sukses selalu juga diberikan sehat ternaknya sehat keluarga Kang Agus kami juga mudah-mudahan diberikan sehat juga dengan tekan-tekan para belantik nas belantik nasional juga mas kameramen sekeluarga dan cukup sekian dari kami ya mas Agus ya terima kasih sukses selalu untuk semua para peternak dan saya pribadi menyampaikan banyak peranan maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh